Intro Salam Bramuka Kali ini kita akan membahas tentang seorang Bramuka selalu melakukan aktivitas fisik tiap hari serta dapat menjelaskan manfaatnya Pertama, yuk kita review terlebih dahulu materi tentang aktivitas fisik Aktivitas fisik adalah semua pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh pergerakan otot skeletal dan menghasilkan pengeluaran energi Aktivitas fisik secara luas bisa diartikan sebagai olahraga sehari-hari, pekerjaan, aktivitas di waktu luang, dan transportasi aktif Aktivitas fisik juga merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki kegiatan dengan menggerakkan anggota tubuh sehingga membuat otot-otot beserta rangka tubuh melakukan pergerakan dan akan membakar lemak serta menurunkan kolesterol pada tubuh Melakukan aktivitas fisik juga dapat mengurangi kalori yang ada pada tubuh dan dapat membatasi asupan kalori serta sangat efektif sebagai pengurang kalori Jenis aktivitas fisik Pertama, aerobik Aktivitas aerobik didefinisikan sebagai aktivitas yang sebagian besar menggunakan otot secara terus-menerus dan berirama seperti otot lengan atau kaki Aktivitas ini meningkatkan kerja kardiorespirasi dan memasuk energi ke otot-otot yang bekerja aerobik Aktivitasnya meliputi berlari, berenang, berjalan, bersebeda, menari, dan lain-lain 2. Anaerobik Anaerobik adalah aktivitas tanpa oksigen yang biasanya dilakukan dalam durasi yang sangat singkat Energi yang didapat adalah dari otot yang berkontraksi terlepas dari oksigen yang dihirup Contoh aktivitas anaerobik adalah Lari sprint jarak pendek High intensified internal training atau HIIT Angkat beban, dan lain-lain Tingkatan aktivitas fisik Pertama, aktivitas ringan Kegiatan aktivitas yang ringan tidak harus memerlukan tenaga yang banyak sehingga melakukannya akan terlihat mudah Aktivitas fisik ringan atau rendah sebanding dengan aktivitas jenis aerobik yang tidak menyebabkan perubahan berarti pada jumlah hembusan nafas Contoh aktivitas fisik ringan Pertama, olahraga skipping Skipping juga dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan untuk menambah kekuatan pada tubuh karena olahraganya ini sangat mudah dilakukan pada tempat-tempat yang terbuka Berikutnya, senam lantai Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan di atas lantai dan dapat juga pada lapangan yang beralaskan matras sehingga gerakan atau bentuk latihan dapat dilakukan dengan mudah Berikutnya, jalan cepat Jalan cepat adalah yang sering disebut dengan istilah racewalking Hal ini merupakan sebuah gerakan secara maju di mana kaki akan melangkah dengan tidak terputus di permukaan tanah sehingga seseorang dapat melakukannya dengan cepat Dua, aktivitas sedang Kegiatan aktivitas sedang membutuhkan cukup dengan tenaga yang sedang sehingga melakukannya juga akan terlihat lebih mudah Aktivitas ini digambarkan berupa aktivitas aerobik Namun tetap dapat berbicara, bercakap-cakap, atau tidak tersengal-sengal Contoh aktivitas fisik sedang Pertama, lari pagi dan sore Lari pagi merupakan aktivitas yang paling bagus dilakukan untuk memulai berolahraga karena dengan melakukannya dapat memberi oksigen dan menghirup udara segar di pagi hari dapat menyehatkan tubuh serta membakar kalori pada tubuh Berikutnya, senam aerobik Senam aerobik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan seluruh tubuh salah satunya kaki dan tangan Di Indonesia, senam ini sudah banyak dilakukan secara rutin setiap minggunya Biasanya dilakukan oleh ibu-ibu dengan tujuan untuk kesehatan dan sosialisasi Berikutnya, memanah Memanah merupakan salah satu cabang dari olahraga yang disunahkan oleh Nabi Rasulullah SAW sehingga dengan melakukannya memanah secara tidak langsung sudah menjalankan perintah Nabi Berikutnya, slow jogging Jogging adalah salah satu aktivitas cabang olahraga fisik tetapi yang bersifat ringan dan sangat mudah untuk dilakukan Karena mudah dan murah dalam kegiatan yang semacam ini cukup dengan modal dengan sepatu dan peralatan yang ringan 3. Aktivitas berat Kegiatan aktivitas yang berat membutuhkan banyak tenaga serta dengan kekuatan sehingga melakukannya terlihat lebih sulit Kegiatan aktivitas yang berat biasanya sering atau rutin dilakukan dalam seminggu dan dengan durasi kurang lebih 75 menit 5-6 kali meliputi aktivitas aerobik dan aktivitas yang lain Contoh aktivitas berat Pertama, tinju Tinju adalah suatu jenis cabang olahraga yang dapat dikatakan sebagai bertarung secara fisik dan memerlukan stamina yang kuat dan kondisi fisik yang baik sehingga perlu dikuasai strategi dan teknik yang benar supaya dapat melakukan aksinya bisa sempurna Berikutnya, fitness Fitness atau nge-gym merupakan salah satu aktivitas olahraga yang diminati laki-laki dan perempuan sehingga dapat menjaga kesehatan dan kebukaran Anda pada tubuh Berikutnya, taekwondo Taekwondo merupakan salah satu jenis olahraga bela diri yang memiliki keunikan dan beraneka ragam gaya sehingga taekwondo ini banyak sekali diminati oleh seseorang mulai dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sampai ada yang tua dengan teknik yang profesional Selanjutnya, mari kita bahas manfaat aktivitas fisik Beberapa manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh Pertama, mengontrol berat badan ideal Semua orang mendapatkan untuk memiliki berat badan ideal Karena dengan memiliki berat badan ideal akan membuat tubuh terasa lebih sehat dan bugar Apabila kita kurang melakukan aktivitas bergerak, pasti dapat mengakibatkan kenaikan berat badan atau kegemukan Semakin banyak bergerak, maka semakin banyak manfaat aktivitas fisik yang dapat dirasakan Salah satunya adalah metabolisme tubuh yang meningkat sehingga dapat menjaga berat badan tetap ideal Manfaat berikutnya, menurunkan resiko penyakit berbahaya Apabila tubuh yang kurang gerak dapat menyebabkan menumpuknya kalori dan timbunan lemak dalam tubuh Hal inilah yang dapat meningkatkan resiko terkena berbagai macam penyakit berbahaya dan berakibat pada kematian Seperti penyakit jantung koloner, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, hingga stroke Aktivitas fisik dapat membantu meraih berat badan ideal sehingga menurunkan resiko berbagai penyakit berbahaya di kemudian hari Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan tulang dan otot Mengkombinasikan asupan protein dengan jenis olahraga tertentu, misalnya angkat beban, dapat merangsang pembentukan otot Dengan latihan fisik tubuh akan melepaskan hormon yang dapat meningkatkan penyerapan asam amino oleh otot sehingga massa dan kekuatan otot terjaga Otot yang lemah akan menyebabkan mudah terkena cedera Selain itu, manfaat latihan fisik juga dapat meningkatkan kepadatan tulang sehingga dapat mencegah osteoporosis pada saat lanjut usia Manfaat berikutnya, untuk menjaga kesehatan kulit Olahraga teratur dalam batas yang wajar dapat mendorong tubuh untuk menghasilkan antioksidan, alami, dan meningkatkan sirkulasi darah Hal ini dapat menjaga kesehatan sel kulit dan mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan otak Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan detak jantung dan meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen pada otak Hal ini mampu meningkatkan kinerja otak, meningkatkan kemampuan berpikir, dan mengingat Manfaat berikutnya, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh Aktivitas fisik seperti olahraga teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi Sel-sel kekebalan tubuh bekerja secara efektif dan meningkatkan aliran darah dan peredaran serta memperkuat antibodi Manfaat berikutnya, mengurangi kecemasan dan mengendalikan stres Aktivitas fisik dapat memicu berbagai sinyawa kimia otak yang dapat menurunkan perasaan gelisah Serta dapat menimbulkan perasaan lebih bahagia dan rileks dengan melakukan beragam aktivitas fisik Manfaat berikutnya, meningkatkan rasa percaya diri Aktivitas fisik dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar dan sehat sehingga tampak lebih menarik Tentunya, hal ini menumbuhkan serta meningkatkan rasa percaya diri dan lebih menghargai diri sendiri Aktivitas fisik seperti berolahraga sebaiknya dilakukan secara rutin dan teratur Serta berkelanjutan Pilihlah jenis olahraga yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita masing-masing Sehingga, dengan melakukan aktivitas fisik yang baik dan benar Pasti akan memperoleh berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan mental Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi Jelaskan manfaat dari aktivitas fisik setiap hari Sekarang, coba lakukan beberapa aktivitas fisik Boleh ringan, boleh sedang atau berat Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto atau video Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak Mensana Incorpore Sano adalah sebuah ungkapan yang lazim kita dengar Ungkapan ini memiliki arti Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Tetap semangat See you next time Salam Pramuka